Intro Halo, hari ini kita akan belajar mengenai konsep resistance Jadi setelah belajar risk statis, kalian bisa menjelaskan konsep risk statis Memberikan contoh peristiwa risk statis Menganalisis interaksi antar muatan listrik Dan menerapkan hukum kulom Yaitu persamaan kaya kulom dan persamaan medan listrik Untuk mencahkan permasalahan yang terkait Kita langsung saja belajar konsepnya Risk statis menunjukkan interaksi antar muatan listrik yang bersifat sementara Peristiwa ini biasanya muncul akibat gesekan antara dua benda yang berbeda jenis Dalam sebuah atom, terdapat proton, elektron, dan netron Muatan yang mudah berpindah adalah elektron Nah, atom ini adalah penyusun dari setiap benda Oke, ini adalah model atomnya Yang di dalam ini ada proton dan netron Yang bagian yang mudah dengan bebas bergerak adalah elektron Proton bermuatan positif, elektron bermuatan negatif, dan netron tidak bermuatan Sebuah benda tidak bermuatan atau netral Itu jika memiliki jumlah proton dan elektron yang sama Jadi bukan tidak punya proton, bukan tidak punya elektron Tapi punya, tapi jumlahnya sama Ketika jumlahnya tidak seimbang Misalnya, muatan positifnya Nah, sorry Elektronnya lebih sedikit Berarti dia lebih positif Berarti benda ini bermuatan positif Kalau elektronnya lebih banyak Dia bermuatan negatif Ketika dua benda tertentu saling digosokkan Maka elektron akan berpindah dari satu benda ke benda yang lain Ini tergantung jenisnya Karet, ebonit, plastik, dan sutra itu cenderung mudah menangkap elektron Ketika digosokkan dengan benda lain Kalau rambut, kaca, dan wall ini mudah kehilangan elektron Berarti dari sini kita bisa lihat Bahwa karet, ebonit, plastik, dan sutra Akan bermuatan negatif nantinya setelah pengosokan Kalau rambut, wall, kaca akan bermuatan positif setelah pengosokan Dua benda yang berbeda muatan akan saling tarik-menarik Kalau didekatkan Demikian juga kalau berbeda jenis Tarik-menarik berarti Kalau sejenis Akan tolak-menolak Oke, kita lihat berbagai macam perhistoris aktis Kita lihat video di sini Sebuah balon digosokkan ke bulu dogi Nah, kemudian Balon ini akan bermuatan Sehingga dia bisa berinteraksi dengan kertas Nah, bisa juga dengan rambut Nah, ketika digosok-gosokkan Nanti akan dianalisa ya Apa perbedaannya Apa perpindahan muatannya Apa yang terjadi akan dibahas selanjutnya Nah, kemudian juga petir Termasuk ritualistik, statis Gambar berikutnya Aliran air ini bisa dibelokkan Dengan benda yang sudah bermuatan Nah, cara memuatin bagaimana? Paling gampang ya dengan digosok ya Nah, yang ini adalah generator van dergraf Sebuah alat yang bisa menghasilkan muatan Restrik statis yang dalam jumlah yang besar Ya, pemakaiannya juga harus safety dulu Karena ini kalau skitrom lumayan banget rasanya Lihat rambut anak ini Dia bisa berdiri Gitu ya Ini ada hubungannya dengan muatan-muatan Di ujung-ujung rambutnya Dan demikian juga Kaleng bekas minuman Bersoda ini juga bisa digerakkan dengan Plastik yang sudah digosok Oke, masih ada sedikit lagi Nah, kita juga bisa main-main ya Kalau kertas itu bisa ditarik oleh balon yang Dimuatin Nah, ini minip tadi ya Plastik diganti balon Kurang lebih sama saja Dan kita juga bisa bermain trik-trik seperti ini Ini styrofoam yang sudah digosok Gampang sekali Bisa digosok dengan rambut Bisa digosok dengan wall Oke, kita analisa ya Tadi ada salah satu contoh menunjukkan bahwa Kalau orang menggosokkan balon ke rambut Maka Masing-masing akan bermuatan Dan terlihat seperti ini Rambutnya bisa Tertarik seperti itu Mari kita analisa Semula, sebelum digosok Balon dan rambut sama-sama netral Artinya jumlah proton dan jumlah elektron sama persis Ketika digosok Elektron dari rambut berpindah ke balon Jadi, setelah digosok Karena balon karet memang cenderung untuk ngambil Dan rambut cenderung untuk ngasih Berarti elektronnya pindah ke sini Apa yang terjadi? Balon menjadi kelebihan elektron Jadi, bermuatan negatif Sedangkan rambut jadi kekurangan elektron Sehingga bermuatan positif Oke ya Nah, berikutnya Itu Kain sutra dengan kaca Nah, ini Kebetulan gak ada videonya ya Jadi, pakai gambar aja Ini juga mirip Semula kaca dan sutra sama-sama netral Jumlah proton dan jumlah elektronnya sama Kalau sama biasanya gak digambarkan gitu Ketika digosok Ketika digosok Elektron dari kaca berpindah ke sutra Ini pindah ke sini Sehingga sutra kelebihan elektron Jadi, dia bermuatannya negatif Sedangkan kaca bermuatan positif Karena dia Kekurangan elektron Kalau sutra kan kelebihan elektron Oke, kemudian sedikit lagi Gaya kulom Gaya kulom Gaya kulom adalah gaya tarik Gaya tarik menarik Atau gaya tolak-menolak Yang muncul antara dua muatan listrik Yang didekatkan Atau berdekatan Muatan sejenis akan saling tolak-menolak Seperti ini gambarnya Sama-sama negatifnya Dia akan tolak-menolak Terpisah sejauh R Sedangkan yang Berbeda jenis Dia akan tarik-menarik Sama-sama sejauh R Cuman Besarnya sama ya Karena tergantung dengan jumlah muatannya Tapi arahnya yang berbeda Ini persamaan gaya kulom Dimana F adalah gaya kulom Satuannya Newton K itu konstanta gaya kulom 9 x 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kulom kuadrat Q adalah muatan listrik Kalau ada dua berarti Kemuatan satu dan muatan dua R adalah jarak antara kedua muatan Nah ini contoh soalnya Akan saya buat videonya Di video yang selanjutnya ya Satu lagi Medan listrik Itu mirip dengan gaya kulom Bedanya hanya ada satu muatan Dimana ini adalah muatan Uji Nah Pembahasan selanjutnya Akan ada di video selanjutnya Silahkan disimak video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya